Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa salli wa mabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Saya mau bertanya Bagaimana dengan kedua orang tua saya Yang Sudah meninggal dunia Dengan kedua orang tua saya Yang sudah meninggal dunia dan sebelum meninggal Sebelum meninggal dunia Menderita sakit selama tiga tahun lamanya Sakit tiga tahun Tidak bisa melaksanakan ibadah sholat Dan saya sebagai anaknya Apakah dapat membayar hutang sholat Yang ditinggalkan selama beliau sakit Sampai meninggal dunia Dan bagaimana cara untuk saya dapat Mengkodo atau membayar hutang sholat tersebut Apakah harus dibayar Setiap datang waktu sholat Atau dikodo dengan sistem di jamaah Saya mohon pencerahannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama yang harus kita Fahami adalah bahwasannya Siapapun dari kita Dalam keadaan apapun Kita tidak diperkenalkan untuk meninggalkan sholat Bagaimanapun keadaannya Mau di rumah, perjalanan Bahkan mungkin separah-parahnya Sakit kita selama masih punya kesadaran Dan masih ada nyawa Maka kewajiban sholat tidak akan pernah gugur Jadi yang sakit Jangan sampai tidak sholat Tetap harus melaksanakan sholat Dan sangat mudah caranya Bukan berarti harus sesuai dengan orang sehat Yang tidak ada banyak kemudahan dan keringanan Tidak bisa wudu tayamum Tidak diganti dengan tayamum dan caranya pun mudah Kemudian tidak bisa berdiri Bisa dengan duduk Berbari dan seterusnya Banyak kemudahan kok Tidak usah mikirin urusan kodok nantilah Urusan kodok nanti Yang penting sholat dulu Jadi jangan sampai gara-gara sakit Lalu tidak sholat Tidak justru tambah dosa nanti Nanti malah tidak dikasih sembuh Jadi walaupun sakit harus sholat Ini yang pertama yang harus difahami Karena tadi pertanyaannya kan adalah Orang tua beliau adalah sakit Bertahun-tahun ternyata tidak sholat Yang mungkin karena tidak mengerti Dipikir Oh tidak apa-apa tidak sholat deh Orang sakit tetap wajib sholat Maka mungkin diantara kita sekarang Atau kerabat kita sedang ada yang sakit Terus fahami dia Bahwasannya dia punya kewajiban sholat Tinggal nanti diajarkan dengan cara yang mudah Ada pun urusan sholat yang pernah ditinggalkan Oleh almarhum saudara kita Orang tua kita Yang pernah ditinggalkan Mungkin di waktu-waktu beliau masih hidup Entah karena udur Tinggalkan atau karena tidak ada udur Maka dalam pendapat yang dikukukan Tidak wajib dikodok Beda halnya dengan puasa Kalau puasa Kalau punya hutang Tadi kayaknya tidak ditanyakan masalah puasa Kan tiga tempat adalah Sudah lewat tiga Ramadan Berarti kan ya Atau dua Ramadan Baik kalau masalah puasa Selama dia masih punya Kesempat untuk mengkodok Maka wajib dikodok Jadi misalnya sakit 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 Berapa hari atau berapa lama Sakitnya Kemudian setelah Ramadan Punya kesempatan buat mengkodok Tapi tidak mengkodok Maka nanti kalau meninggal dunia Ahli waris wajib membayar hutang tersebut Entah dengan dikodok Atau dengan dibayarkan fit Fitnya satu mud Tapi kalau tidak punya kesempatan Sakit Terus setelah Ramadan masih sakit Nyambung sampai meninggal dunia Maka tidak ada kewajiban Dibayarkan oleh ahli waris Begitu ya masalah puasanya Ada pun masalah sholat Tidak wajib dibayarkan Ya kan tidak wajib dikodok Dengan sholatnya Atau dibayar mudnya Tapi dikatakan bahwasannya Al-imam as-subki rahimahullah Beliau Mengamalkan Melaksanakan Kodok sholat Bagi kerabat yang meninggal dunia Jadi diamalkan Berarti boleh diamalkan Kalau pengen Mengamalkan silahkan Tapi tidak wajib Tidak wajib Bagi ahli waris Untuk mengamalkan Beda dengan puasa ya Kalau puasa wajib Jadi kalau puasa wajib Dibayarkan hutangnya Kalau misalnya Tidak mampu membayar Dengan puasa Maka wajib Dikeluarkan Dari peninggalan Si mayid Jadi sebelum Dibagikan kepada ahli waris Dikurangi dulu Itu harta Disisikan Untuk dibayarkan Vidyah Kalau memang punya hutang Vidyah Tapi kalau sholat Tidak Jadi jangan sampai nanti Apa namanya Ahli waris itu Ngeluarkan harta Dari Dari Apa namanya Dari peninggalan ini Karena tidak wajib dikodok Kalau pengen dikodok Silahkan Seperti hal yang dilakukan oleh Imam As-subki Nah caranya Tidak harus di setiap waktu Misalnya ngomong kodok Tidak harus Subuh di waktu subuh Zuhur di waktu zuhur Asar di waktu asar Tidak harus Boleh misalnya pagi langsung Lima Nanti siang Lima waktu Malam Lima waktu Sekaligus Karena kalau sudah kodok Tidak terikat dengan waktu Beda halnya dengan sholat ada Kalau sholat yang bukan kodok Sholat ada Itu harus setelah masuk Waktu Kayak kita pengen sholat zuhur Ya nanti kalau sudah adan Zuhur Sholat asar Kalau sudah adan Asar Tapi kalau mengkodok Di waktu apapun boleh Jadi Kodok zuhur Tidak harus di waktu zuhur Boleh sekarang boleh Malam boleh Kodok subuh Misalnya punya hutang Ya sekarang boleh Siang sore boleh Begitu ya Jadi masalah kodok Tidak terikat dengan Waktu Tapi andaikan mau Tapi andaikan tidak di kodok pun Tidak masalah Karena tidak ada kewajiban Karena itu masalah sholat Wallah Alhamdulillah Baik Saya terima kasih atas jawabannya Semoga bisa diperahami dengan baik Oleh sahabat kita Yang sudah mengirimkan pertanyaan Melalui whatsapp kami Terima kasih atas jawabannya Terima kasih atas jawabannya Terima kasih atas jawabannya